abang jangan jemput-jemput kayak gitu banginkan perempuan banget monyet kayak gini suka-suka saya ngomong emang kalian mau otaknya otak monyet ya kayaknya kita israt disini dulu karena perjalanan kita ini ngejar-ngejar preman sangat melelahkan gitu tapi alhamdulillah mbak fitri bawa RK rumah ya ada di kameramen di mobil itu emang kalau minum air karomah badan itu bawahnya seger terus mbak fitri ya mbak fitri juga suka cuci muka pakai air karomah ya kelihatannya manis gitu rasanya juga manis yaudah kita mampir dulu aja yuk dalam yuk assalamualaikum mbak assalamualaikum salam boleh izin ngambil video enggak video oh boleh ngobrol-ngobrol dulu mbak ya boleh mas oh iya siap mbak udah lama ini warung apa ini disini mbak biasa es es-es-es-an aja gitu es-es-es-an? enggak apa es apa aja? iya seperti lesen gitu oh gitu ringan gitu ya iya ini kok belum ada apa-apa emang baru buka kan gimana? iya baru beres-beres mbak baru beres-beres? iya tadi saya mau mesen es rumah deh mbak asli orang sini iya oh gitu enggak bisa nih mesen minuman sekarang nih enggak bisa baru mau beres ini juga oh gitu belum ada belum ada apa-apa beneran ini belum ada mbak sekarang masih jam berapa ini yang lain juga baru ke-14 itu pada hancur ini bekas apa mbak? warungnya kok kemarin preman biasa marah-marah oh sering ada preman ke sini? iya udah warungnya sepi ditambah preman suruh ngambil pangu oh kan buruk bener disini tuh preman makin lari makin banyak iya rawan preman berarti disini itu juga tuh hancur itu sama preman itu marah-marahnya oh marah-marahnya berantakan ke-1 hari dipintahin jatah terus sama preman itu emang kan mau kita bikin ulang emang dipintahin juga gak berapa sehari kan kadang tiga kali datangnya tiga kali datang beda orang satu kali dikasihnya berapa itu kadang 200 300 beset untuk kali tiga kali itu berapa kalau hampir 1 juta itu sehari gila pendapatan kita jangka segitu ya iya keringatnya dapatnya cuma sedikit modal untungnya untungnya modalnya juga lumayan berarti sehari ada berapa preman yang datang biasanya lima lima ganti-gantian itu ya beda orang biasanya yang kayak begitu masih temen-temennya aja oh iya mbak kenalin nama saya Kim Ercon dari Rangkas Bitung Banten Suruk Badak saya Fitri sama ini mbak Fitri murid saya ini jadi tenang aja mbak meskipun celana krobek-krobek kayak gini saya bukan mau malah kesini tenang aja tapi mbak ini menuduh saya preman ini maksudnya gimana mbak yang ini enggak soalnya kita takut aja oh tapi kok bingung pakai peci gitu ya takutnya nyamar doang enggak tenang aja saya bukan preman saya bukan preman mbak nuduh saya preman maksudnya gimana saya takut doang mas saya bukan preman ya tapi kan saya gak malak disini belum aja paling mas paling kan kok mbak juga malah jadi nuduh saya preman gimana tadinya penampilannya gitu kan saya bilang saya kesini cuma pengen mesen minuman kalau mbak jual minuman saya mau mesen sama preman juga awalnya kalau datang pasti minta minum tiba-tiba malah mintain jatah udah padam tuh udah disediain makanannya semua mbak ditiga dia gak bayar lama kok kenapa nuduh saya gak mau bayar maksudnya gimana mbak banyak gitu mas tapi kan kebanyakan preman kayak gitu saya bayar duluan tenang saya bukan preman mbak jangan khawatir gitu tetap aja mas tapi masih pakai sarung aja kan lebih cocok iya biar gak kelihatan perjalanan jauh naik pesawat masa ya gak apa-apa ini mas hanya pesen aja pesen tenang bukan preman kok itu suami mbak itu lama yang mau kesini bukan mas siapa itu itu mempreman preman iya mas masa sih kita masih perawan masih perawan iya belum punya suami itu yang sering datang kesini temen oh gitu abang maksudnya apa abang biarin aja mbak petri bang abang jangkut-jangkut abang jangan jangkut-jangkut kayak gitu bang ini kan perempuan bang saya pembeli disini yaudah diam ya abangnya sopan dikit jangan kayak gitu caranya jangan kayak gitu jangan jangan bang eh mau bayar gak sekarang kita baru aja mau buka bang belum ada uang bang belum ada penghasilan kapan lo punyanya bang 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 abang biasa aja maksudnya abang dateng sini mau apa ya lu siapa loh saya mau beli bang bang disini loh pembeli kenapa ikut capur ini kayak begini mau beli tapi kasi-kasi sama perempuan emang patah kayak begitu ini hak gua disini kenapa kalau kecil kenapa lo enggak terima kayak begitu siapa 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 hari gua disini minta jatah eh paham biarin dulu jadi maunya apa kita dengerin abang bertiga ini ketuanya yang mana coba abang yang ketuanya abang gini bang abang kesini mau ngapain minta duit minta duit duit apa itu jatah jatah apa jatah preman keamanan keamanan disini minta jatah berapa bang 50 juta boset bang kira-kira bang 50 juta bang ngapain iya minta jatah 50 juta kira-kira bang mereka juga untungnya belum tentu berbias pergansa itu modanya ajang ada segitu 50 juta gimana turunin harganya turunin harga 300.000 mau enggak turunnya terasis banget 300.000 tetap bang keamanan perhari 300.000 tuh bukan keamanan namanya pemalakan liar itu bang duit berdiri saya gak bawa duit bang ada juga saya bawa duit segi doang 100.000 bang ngapain 200.000 juga berharga ini bang buat ongkos saya bang harganya belum ada itu segitu abang hasil orang sini bukan orang mana problem bang tiap hari abang malah kayak begini sekarang gini aja bang kalau kami gak ngasih duit anda mau kayak gimana harus terpaksa sepak buah sepak sepak dua dua ketua ketua ambillah uangku kemana pulaku aku tak ada uang ini ketua aku sebentar Mbak, ini mereka sering datang ke sini nih, muka-muka monyet kayak begini Suka-suka saya ngomong, emang kalian mau otaknya otak monyet Abang, pelan-pelan dulu, kita negosiasi dulu Ini muka-muka monyet ini sering malak di sini, mbak Sehari maksa berapa? 500 kadang Itu dalam satu pertemuan Dalam satu pertemuan 5 orang itu harus 500 per orang Kadang-kadang kan datangnya berumah Sekarang gini aja, mbak berdua ikutin instruksi saya Tenang, mbak kok nuduh saya, mereka ini teman saya Maksudnya gimana? Pasti mas juga sekongkol sama mereka Udah saya bilang Saya datang berdua sama mbak Fitri, saya dari rangkas Bitung Mereka bukan teman saya, kok mbak malah nuduh saya Tuh kan mas Iya kan aslinya tadi orang Palembang kita orang Rangkas Bitung jauh mbak Terus tadi pas ada jangkuknya Kenapa nggak nolongin kita? Kenapa nggak nolongin kita? Ini mau nolongin Kenapa tadi? Nah, mau saya buktiin ini mbak saya mau tolongin Yang penting mbak ikutin saya ya Pelan-pelan aja Coba tarik nafasnya pelan-pelan Tahan Lepasin pelan-pelan Nama mbak siapa? Nama saya Nopi mas Nama mbak? Tia Siapa? Tia Tia apa Tia? Tia Tia Tarik lagi nafasnya pelan-pelan Lepasin pelan-pelan Baca Bismillahirrohmanirrohim Tiga kali tahan nafas Bismillahirrohmanirrohim Eh, lu baca mantra apa itu? Tenang Iya, aku tahu Kita jangan kita ngomong Baca istighfar Tiga kali tahan nafas Bismillahirrohmanirrohim Baca sahadat Tiga kali tahan nafas Bismillahirrohim Tenang, nanti Baca sholawat Tiga kali tahan nafas Bismillahirrohim Sakti Sakti Mbak Kalau mereka malak Keluarin aja tenaga dalamnya Mereka akan kalah Mbak Fitri Ini HPnya saya pegang dulu ya Tenang, saya bukan maling ya Coba Kita tinggalin aja Mbak Fitri Biarin aja Mereka udah sakti Aman, tenang Burukan sakti 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 Kalau mau bayar Mending lawan kita dulu Biar berantemnya mantep Ini saya pinggirin dulu Hajar aja Mbak Mereka Mbak Gebuk-gebuk Apalanya Mbak Kalau bisa Mbak Aman Tanggung jawab saya rumah sakit Dekat Orang Terempuan Dapat Tanya Tuan Banyak Tua 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 Mbak Fitri Kita disini aja Nongkrongnya Mbak Fitri Sambil jaga mereka Iya Tenang aja Mbak Fitri Mereka sakti kok Tenang aja Oh Gegawih Leladari Ini Kita punya ilmu Tua luarkan itu kita iya eh makasih dibat ya Hah enggak gini tenang aja kalian berdua duduk di sini santai aja kalian udah kuat kok ilmunya tenang nah lawan-lawan masih dimat macam mana kedua ini dari mana itu paca itu ketua ya ntar paca ya oke luarkan kedua ya tak kalah ketua ya tak kalah tenang aja mbak ada kimercok di sini ya Mbak Fitri sejam ayang nyahona macam mana kalian ini mau jadi preman tapi tak punya ilmu baca mana cemano pula tak ada kekuatan kalian nih oke ini orang satu ini orang Malaysia ya bergetar emang mereka punya ilmu hitam oh kayaknya mereka mau pada sila mau mengeluarkan ilmu dari dukun kayaknya mau pada sila mereka ini mau pada sila mereka Mbak Fitri ini bahaya kita yang lawan silibah Fitri kalian punya ilmu dari dukun santet dukun mana yang kalian datangi banyak banyak kalian mau mengeluarkan dukun santet di sini ilmu santet Mbak Fitri siap melawan mereka mereka mau mengeluarkan ilmu santet ini kayaknya dari gurunya ini iya kita baca salawat aja Mbak Fitri udah apa belum salawat badan aja saya akan marah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma saya juga belum apa Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbii fanfa'na biberkatihim dihormatihim wahdinalhusnah dihormatihim ini yang paling berisik Mbak Fitri kita siksa ini Mbak Fitri patah-patahin Mbak Fitri kakinya tangannya cabutin Mbak Fitri ilmunya injek-injek aja mukanya itu nggak apa-apa Mbak Fitri sepatahin palanya yang ini Madu Rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia diasma, disuuh, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika Anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda baik santet, sihir, gendam, guna-guna semua akan luntur dari tubuh Anda untuk info pemusanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098 terima kasih ini kurang ajar kurang ajar kamu bangun kalian bertiga kalian harus bersumpah ikutin saya saya bersumpah ikutin kamu kalau berantem kenceng tadi malak saya bersumpah tidak akan malak lagi pungli lagi kalau saya malak lagi saya siap dibutain matanya oleh Ki Mercon dan Mbak Fitri dan saya tidak akan memproses ke hukum ayo ayo mau malak lagi enggak enggak betul jangan bawang biasanya preman ini cuma modus doang enggak, enggak tahunya ke jumlah tangan lagi bangun kalian semua saya punya kenang-kenangan buat kalian ya kaki kalian ini harus saya patahin bismillahirrahmanirrahim pulang sana dalam keadaan pincang bismillahirrahmanirrahim kenang-kenangan dari saya lihat kameramen ini kita hipnotis jadi swing biar ini ya bismillahirrahmanirrahim siap doa kodir swing mau kemana mas mau ulang Pak Fitri enggak apa-apa enggak apa-apa iya mas itu mereka biasa ke sini iya mas yang lain juga banyak banyak waduh berarti mereka doang ini buka berarti warung mbak ini harus dijaga dijaga gimana dijaga dipasang kulit kijang kebetulan saya ini mbak ahli spiritual Mbak Fitri jelasin kulit kijang buat apa Mbak Fitri kulit kijang itu buat jaga-jaga diri kita biar tidak kena kejahatan ini juga bisa buat pengurusnya juga bisa rapat bisa buat jaga warung bisa buat penglaris rame biar warung ini tetap rame dan penjahat penjahat itu dia bakalan bisa masuk lagi terus rasa yang dapetinnya gimana sebetulnya gitu biar punya harus ijajah beli dimana kita enggak bawa ya di aplikasi shopee kasih tahu di jual ada di aplikasi shopee kasih tahu caranya buat penonton di rumah juga yang mau mesin kulit kijang dengerin Mbak Fitri ini ini mbak detik pencarian kimmerconah hikmah ini mbak nah disitu kan banyak tuh produk-produk kimmerconah ada kulit kijang ada saput tangan asma ada garam asma dan ini juga produk-produknya satu-satu ini manfaat yang berbeda jauh bidara buat hape ini jauh bidara kalau ini juga itu obat herbal mbak bisa mengurangi keputihan mbak biar keputihan biasanya selalu banyak perempuan perempuan itu bisa mengurangi keputihan juga bagus mbak nonoknya pernah keputihan enggak benar ya kemaluannya minum air karomah juga bisa hapsul herbal bisa banyak produk kimmerconah ini juga kasiatnya bagus-bagus jadi buat kulit kujian juga buat jika diri biar mbak ini tidak terkena sama marah bahaya pakai kulit kijang Fitri juga selalu bawa-bawa kulit kijang kulit kijang ini sudah diri aja dan sudah didoakan juga sama guruk-guruk betul kita guru betul kalau garam asma panfasnya betul buat memagari rumah-rumah sahabat buat rumah-rumah mbak ini sahabat juga bagus ini garam-rumah-rumah mbak ini tidak termasuknya maling dan buat kejahatan juga biar tidak kena ilmu santai juga bisa itu garam asma cukup ditaburi saja di sekililing rumah kalau ini mbak jamu sakti jamu sakti itu buat mau perkeset bareng mbaknya buat pengobatan kutil kutis kurap ambien setruk lemah sahwat cepet cerot tak biar tahan lama mengubati mata surem dan lain sebagainya obat segala obat di aplikasi shopee itu saya mau beli itu dia saya mau beli kutijang lah boleh buat jaga-jaga sama gagal asma apalagi kalau ada yang punya kerjaan sering pulang malam kalau tidak punya jaga-jaga kan bahaya sudah saya cekot ya mbak iya begitu bagus nah jadi buat masih live kameramen buat para sahabat juga di rumah yang mau mesen produk-produk kimmercon kata mbak fitri buka aplikasi shopee klik di pencarian namanya kimmercon ahlikmah disitu tersedia semua atau bisa juga ke nomor admin nomor whatsapp 0812 1468 4098 hati-hati penipuan rekening asli saya ada tiga yang pertama bang bca atas nama zaki haikaliman yang kedua bang mandiri atas nama zaki haikaliman yang ketiga bang bri atas nama ibu saya ada dekutsia selain nomor rekening itu palsu dan buat para sahabat mungkin bertanya-tanya ke mbak fitri mbak fitri kemana kimmercon jarang muncul ya insyaallah mulai hari ini dan seterusnya saya insyaallah aktif membantu mbak fitri ngegerbek dukun meskipun saya sendiri sahabatnya sebenarnya mas sibuk sahabat doain saya lagi ngebangun majelis saya lagi ngebangun pada epokan saya juga lagi ngebangun rumah saya juga lagi ngebangun apotik saya juga lagi ngebangun kape saya juga lagi ngebangun kolam merenang dalam satu tempat semuanya doain buat para sahabat mudah-mudahan majelisnya cepat selesai jadi ya dan buat para sahabat juga yang mau berguruh ke tempat saya silahkan tapi kita beresin dulu tempatnya kalau mau main biliar ada karaoke ada mau renang ada mau dangdutan ada namanya juga padepokan ngeburusut ngeburusut garam jadah siya dan juga buat sahabat mungkin kimmercon saya gak mau bantu doa mau bantu apa wah saya ada sisa ngebangun ada paku karatan pula gak apa-apa insyaallah kepake sana jalan paku karatan wah sahabat saya emang gak mau nyumbang paku mau nyumbang semen 15 kontainer gak apa-apa kirim aja sahabat itu lebih bagus itu aja sahabat ya doain mudah-mudahan saya sehat semuanya sehat penonton sehat dimanapun kalian sehat mbak Pitli ada yang mau sampaikan makanya tetap agar kita terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbak saya pulang dulu ya iya mas makasih mbak